Selamat datang kembali di Lokitech. Lalu saya baru saja mengembangkan performance RTX 3050 ini. Nah, masih terlalu tergantung jika Anda membelinya di bawah Rp 400. Performance itu tidak benar jauh jika Anda mendapatkan harga itu. Sekarang di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat RTX 3050 ini berfungsi lebih efisien daripada kondisi sekarang. Saya akan mencoba untuk mengundervolkan RTX 3050 ini untuk menyimpan penggunaan penggunaan kartu ini. Dan saya akan mencoba dengan benchmark dan berbanding dengan stock. Saya menggunakan benchmark even untuk mencoba untuk mengundervolkan setting. Nah, software ini sudah terlalu terdapat. Di video selanjutnya, saya akan mencoba menggunakan software benchmarking lain untuk mencoba untuk mengundervolkan stabilitas undervolt. Pertama, saya akan mencoba menggunakan setiap stock. Kartu menyebutkan sekitar 118 Watt, dan chip GPU menyebutkan sekitar 89 Watt. Tempatnya menyebutkan sekitar 64 C. Tapi, tempatnya dan kuatnya masih terlihat sedikit. Setiap stock, 3050 menyebutkan sekitar 7060 di Full HD X-Trip preset. Sekarang saya akan mencoba dengan setting undervolt saya. Sebenarnya dalam test ini, saya bisa mengundervolkan 0.875 mV pada 1935 MHz. Tetapi, karena ini akan mencoba dengan sekitar 15 MHz. Mencoba untuk mencoba dengan 1950 MHz. Ini akan menyebutkan jalan-jalan di permainan. 1920 MHz adalah maksimum stabil clock speed saya mencoba dengan 0.875 mV. Tetapi, masih sedikit lebih tinggi dari stock boost clock. Sekarang total power draw hanya sekitar 83 Watt. Dan GPU chip power draw hanya sekitar 55 Watt. Ini sekitar 34-35 Watt lebih rendah dari setiap stock. Dan temperatur sekarang hanya sekitar 56 C. Sekarang sekitar 1748 yang hanya sedikit lebih rendah dari stock. Sekarang mari kita masuk ke benchmark gaming. Di test ini, saya menggunakan resolusi 1440p di maksimum setting tanpa ride tracing dan DLSS. Pertamaian pertama adalah Watchdog Legion. Tidak ada berbeda antara undervolt setting dan stock. Anda dapat menyimpan lebih dari 30 Watt tanpa kehilangan performa. Tidak ada berbeda antara undervolt setting dan stock. Tidak ada berbeda antara undervolt. Tidak ada berbeda antara undervolt. Dan kamu menyimpan lebih dari 30W juga. Game seterusnya adalah Horizon Zero Dawn. Same as previous games, no difference in this game also. You only have 1fps lower in 1% low, which is unnoticeable at all. Still saving more than 30W. Game seterusnya, we have Forza Horizon 4. In this game, my undervolt setting is about 2% slower than stock in average, but no difference in 1% low. 2% lower fps is unnoticeable in gaming, but you have more than 30% power saving. Game seterusnya adalah Shadow of Tomb Raider. My undervolt setting only have 1fps difference in average and 1% low. In real gaming experience, you will not notice that difference, but you get almost 40W power saving in this game. If you wondering how to undervolt GPU, you can check my previous video in undervolting RTX 3080 Ti. We can see that this RTX 3050 perform almost the same with the non-undervolting performance. And also saving about 40W power. It's really massive power saving for this card, since this card maximum power draw is around 130W at the specs. And if you undervolt it, it just become around 80W. Not only lowering the power usage, since the power consumption is lower, the temperature is also lower. And I see in some benchmark, the GPU fan is not even spinning because I see the temperature is not even reach the minimum temperature to make the GPU fan spin. Okay, that's all from me. If you think this undervolting video is helpful, please press like and subscribe. Don't forget to check the link and description below. Thanks for watching.